Intro Oke guys Jumpa lagi bersama saya disini Norman Kamaru di channel saya Kali ini gue ditemani sama Sobat-sobat gue yang lagi jomblo Pokoknya Buat teman-teman disana Kalau lagi nyari pasangan ini Jomblo ini jomblo Udah Sorry tadi Udah ganti topi dia Tadi dia rasa lucu Lihat muka dia sendiri tadi disitu Oke kali ini Gue mau ngebahas sesuatu Tapi sebelumnya gue mau kenalin dulu teman gue Ini namanya Imam Aluruh Aluruh Oke Ini Apri Ngomong dong Ayo guys Ngomong dong Gak bisa 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 Oke jadi kita mau ngebahas soal Orang-orang yang biasa Apa ya Apa-apa Kalau isi Bensin Isi bensin Di Pomp bensin itu Gimana ya Apa Seri Apa Apa Goyang-goyang Goyang-goyang mobil gitu Atau kenteraan mereka gitu Kan Apa ya Mungkin Sangek kali Astaga Astaga Ini kita mau bahas Soalnya kita kurang ngerti Kurang apa Kurang jelas Kenapa harus Digoyang-goyang Mobilnya Atau kenteraan mereka Di saat mereka mau ngisi Apa Bensin gitu Oke Hobi Dengerin Dangdut Dangdutan Hoya Karena sering Goyang Apa Dengar langsung Dangdut Oke Oke Jadi kita Pertama-tama kita lihat dulu Video Video Kita lihat Video pertama dulu Oke Sip Ini video pertama kita Kita lihat ya Kalau menurut kalian Gimana Itu maksudnya apa sih Gue Sumpah sekarang Belum ngerti Belum Kenapa harus digoyang-goyang Itu Karena Gini Kalau gue pikirkan Bensin ini kan Jenisnya Cair Kalau kita isi dalam botol Bentuknya pun akan Seperti itu Kan Kalau Kotak untuk Isi bensin di mobil itu Kayaknya Kotak lagi Thank you Thank you Kotak Thank you Thank you Kotak Tanky mobil itu kan Pasti segempat kan Segempat kan Persegi panjang Persegi panjang Kalau kita isi Kalau kita isikan Berarti Airnya itu kan Menyesuaikan Sama rata Beda kalau kita isi Pasir atau beras Goyang Biar dia sama rata Bisa Aduh bingung Oke Kita lanjutkan Video Video kedua Video kedua Comment Video ke-3 Video ke-3 Video ke-3 Guys Video ke-3 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 bensin ini kan sejenis cairan ya kan apakah cuma karena di daerah kita yang begitu apa di daerah lain ada yang begitu kalau menurut kalian kurang tahu juga tapi selama gua isi bensin di pom bensin itu pasti kebanyakan ngutemuin seperti itu ada yang mau apa motor pasti seperti kalau lu pernah lihat enggak sering-sering sering oke guys terima kasih udah nonton video kita buat kalian semua yang udah nonton video ini tolong berikan apa komentar biar kita lebih ngerti lagi kenapa harus digoyang-goyang mobil mungkin ada yang lebih tahu belum dijelasin biar kita juga mungkin bisa ikutan lah kalau misalnya ada fungsinya pengen belajar pengen cari tahu apa mungkin di dalam apa Tengki bensin itu mungkin ada silipan-silipan bensin yang bisa kita masukin yang kan harus digoyang dulu biar dia masuk ke situ kan itu kan kita tahu kan oke buat kalian komennya ada pesan kan kesan buat nanti teman-teman kita itu aja itu aja itu aja apa ini itu aja jangan lupa like comment share apalagi apa impossible oke merdeka bye bye ya 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 ya